Hello what's up everyone, my name is Rizky and welcome back to my channel And saya mau datang kembali di game Rage 2 Di sini, di video kali ini gue akan berikan beberapa hal, tips dan trik dalam bermain game ini So, mari kita mulai Oke guys Alright guys, so here we are, Rage 2 Akhirnya, gue buat konten video lagi So, anyway, gue akan tunjukkan tips pertama Duit gue 35, kalau kalian lihat di pojok kiri itu ada tulisan 305 dollars Jadi gue dapat 305 Sebelumnya gue pastikan dulu Senjata kalian upgrade sebelum mainkan beberapa misi karena ada beberapa misi memang harus perlu upgrade senjata lalu skill juga penting skill ini disini skill ini dapatkan bisa dapat melalui art art cari art di map penting banget jadi disini ada map dan disini ada tanda-tanda kayak biru-biru kayak gini ini ini adalah art art itu kayak skill dan bisa unlock skillnya lalu kalian bisa gunakan oke gue pengen kasih trik atau tips atau exploit money Oke siap pertama kalian pergi ke threat town atau gun barrel kalian bisa pergi ke sini dengan cara mainkan misinya lanjutin aja ya hanya berapa menit kalian bisa unlock tempat ini lalu fast travel kayak gue yang gue lakuin sekarang Hai nantinya adalah buat nantinya adalah exploit ini berguna untuk exploit money jadi jika kalian perlu uang banyak kalian bisa gunakan seorangnya buat apa aja buat banyak macem tapi 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 sebelumnya gua sarankan untuk kalian mudah unlock as a project nih project kayak ada unlock search and recovery misinya nanti lalu kalian bisa kita eh sentar bukan ini Oh ini capture and control Oke so buka lalu kalian pilih ini efektif vehicle harvesting returning vehicle to the garage generate 100% more cash jadi nambah uang jadi jadi ah kalian akan exploit dan lognya jadi cepet kaya lah gitulah gampangnya simpelnya so itu yang gue saranin untuk sebelum mulai misinya jika kalian udah unlock atau kalian udah main beberapa hak beberapa lama semoga ya semoga kalian semoga lagi semoga apa biar kalian langsung cepet gitu ininya oke gua pengen bukan locknya nice tinggal gua pengen unlock-unlock yang lain Oke so ah selanjutnya adalah kayak pergi ke sini ini underpass bandit dan jadi ini adalah bandit dan atau sarang bandit kalian bisa bunuh level 4 tergantung apa ya level 4 itu udah paling paling mudah kayaknya sih so kenapa tempat ini karena tempat ini jaraknya dekat sekali dengan treton Oke sepertinya kalian udah paham sampai sini gua akan jelaskan lagi kenapa gua jelaskan lagi caranya bagaimana so exploit ini exploit money caranya gampang kalian ambil mobil kalian jual di sini caranya bagaimana cari mobil dengan yang tipenya sama atau mobil dengan yang ukurannya sama nanti mobilnya akan terhitung sebagai duplikat nah duplikat ini kalian nggak bisa miliki tapi kalian malah bisa menjualnya jadi lumayan so kenapa gue pilih juga tempat ini karena ini tempat ini ada tempat harfesting car atau mobil yang paling banyak dan paling cepet pergi ke maksudnya arahnya jarak dari treton sama underpass itu deket gitu loh sama lokasi exploit nya soal sebentar kita mulai kita mulai aja oke biar enggak panjang ngomong panjang umur oke ah here you go alright so tempat ini tuh ada tempat harfesting yang terbaik kalau menurut gua sih terbaik kalau menurut gua oke ini kita udah akan underpass jaraknya deket sekali cuma lurus terus doang gitu loh nanti gua tunjukin oke ya ya oke kalian bisa looting ini looting daerah ini kalau kalian udah bunuh nih dapet keuangan salah dapet duit juga berapa gitu gua lupa intinya ada amunisi ada amunisi tidak ada lagi tidak lagi oke let's go hahaha oke mobilnya namanya rola rola oke nah disini ada empat nah selain itu mobilnya bakal hilang guys jadi mobilnya akan selalu stay ada disana dan kalian bisa melakukan export ini berulang-ulang sampai kalian bosan which is gak bakalan ke bennet seharusnya sih karena memang kan ini kan game offline tuh bukan online Hai daripada kalian harus beli cash dengan uang asli kita lihat setuan alright 200 ribu kita lihat tambahan berapa jadi 500 kosong lima so eh yang bisa melakukan ini selama 10 menit itu bisa menghasilkan paling ya bolak-balik ya pakai booster oh oke booster ya sekitar seribu lah ya seribu seribu dollar nah itu 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 belum yang gua saranin pakai skill tambahan 100% itu bayangin kalau pakai skill tadi habis itu lu udah habis itu lu exploit lu bisa kita menghasilkan ya eh 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 alright hai 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 mena bisa menghasilkan berapa dollar ya banyak hai hai hai. Dan yang dan enaknya adalah kendaraan si Phoenix ini dia stay di mana tempat kita ini dan itu bagus banget sih Hai oleh Hai 200 200 wah nah disini ada mobil biasanya ada mobil sini kalian ambil aja pungut nah lumayan kalian bisa nambahin mobil di garasi atau dijual lagi wajah deh hai hai 200 come back see what a satu lagi gue mau beli item wow 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 awas good luck out there i love this game okay oh gokil come back soon walker 1 1 karena karena gue nabrak tadi hancur mobilnya hahaha oke bounty level 4 bounty level 5 serius ha oh easy peasy oke gue mau beli ini item disini ada item 2 pertama monitoring booster elo nya apa health inversion upgrade schematic test how to upgrade your health inversion by using component by you when you for alright so really interesting nanothreat booster atau weapon care mod ah gue bingung deh ini deh nano nanothreat booster oke kita lihat nanothreat booster yang l 2 airbrown 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 Hehehe Ehhhh Hmm Elemental Shield Damage from fire and electricity Reduce by 20% Yes! Oh no 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 wait Total option oh ok Ya gue perlu Boom! Got Got and got So! Yep Itu yang bisa gue berikan tips Sekali ini guys Gue harap Video ini gue berguna Untuk kalian sorry banget gue agak Belepotan karena gue udah lama Gak buat video gameplay Atau video tips and tricks So! Itu dia Tips dari gue exploit money Sangat berguna jika Kalian membutuhkan Duit Karena pasti game ini membutuhkan duit Karena memang dia juga Pakai microtransaction Tapi anyway gue suka dengan gameplaynya Dengan gamenya Dan jika ada tips dan trik yang lainnya Gue akan buat videonya Dan Ya itu aja So anyway Thank you for watching guys I hope you enjoy my video Don't forget to Give a like And subscribe my channel Jangan lupa untuk klik notification nya Dan itu aja So thank you My name is Rizky And say goodbye Adieu Jangan lupa keluar T wished Jangan lupa bolts Jangan lupa Jangan lupa sub indo by broth3rmax